Bagaimana mengobati diri sendiri jika kita lagi tidak mood atau kesel pada seseorang? Sabar, saya pun bersabar dengan pertanyaan ini, kenapa harus kesel? Sabar, gini ya, kita itu boleh kesel dengan sesuatu kalau pakai prinsipnya agama, Anda boleh kesel dengan urusan agama yang terlanggar, silahkan kesel, tapi kalau tidak ada orang ngejekin, jadi agama itu memberikan semua petunjuk kepada kita, ada orang ngejekin, ada ngomongin dengan fitnah Anda tiap hari, ghibah Anda tiap hari, besok kasih dia madu nyaman. Bilang sama dia, terima kasih. Iya. Imam Hassan al-Basri begitu, ada orang tiap hari ngomongin, dikasih, kurma yang paling baik sama dia terima kasih. Nanti di Yomil Hisab, orang kayak begitu, Anda tinggal minta palah hajinya, umrohnya, sholatnya Anda tinggal minta sama dia. Makanya saya senang banget kalau ada orang ngomongin saya. Senang banget saya, saya tinggal minta sama Allah, nanti ya Allah saya pengen palah hajinya. Habis loh kita loh, kayak begitu. Islam itu sudah punya rule yang luar biasa. Jangan sibuk ngurusin urusan orang, dan jangan jadikan remote kehidupan Anda itu pada orang lain. Jirbabnya bagus, eh jirbabnya hari ini bagus ya, seneng. Jirbabnya bilang gak bagus, gak seneng gitu kan. Ibar kata itu remote kehidupan kita orang yang pegang, ngapa ini gak begitu. Mau makan bakso, kenapa pengen makan bakso? Bakso itu gini-gini, saya mau makan bakso. Kenapa? Saya pengen makan. Apa urusan Anda? Harus punya prinsip hidup. Mau hidup sehat, mau orang di luar sana makan ini, makan itu gak sehat, Anda harus punya prinsip. Mau orang kesel kayak, mau enggak. Yang penting saya gak ganggu Anda. Itu prinsip hidup seorang mu'min gitu loh. Ada sesuatu yang sifatnya bikin miskin, kayak saya misalkan. Saya memang mendidik hati saya untuk marah, saya paling jarang marah. Kalau Anda pernah tahu di whatsapp itu, saya sampai detik ini belum pernah menggunakan emotikon marah. Belum pernah. Belum pernah. Kenapa? Itu mengganggu. Kalau saya pengen marah, saya akan cari tempat yang sepi, saya akan menangis, saya akan ngadu sama Allah, atau saya gak banyak ngomong. Yang begitu perintah Nabi. Kenapa? Karena berharga banget hati saya ini. Sebab apa? Anda lagi marah, kesel sama orang, tiba-tiba kita mendapatkan momen untuk bahagia, gak jadi bahagia gara-gara kesel tadi ngapain. Artinya remote kita itu orang lain yang pegang gitu loh, ngapain. Saya di Pas Jakarta nyetir mobil. Di belakang mobil saya itu, pas lagi di tol, tiba-tiba ditabrak mobil saya. Apa yang saya kerjakan? Saya langsung kabur. Kenapa saya kabur? Karena saya tahu yang nabrak pasti gak sengaja. Betul kan? Ya gak sih? Iya lah, dia gak sengaja. Malah dia sengaja nabrak mobil saya kan. Dan lihat kan, yang nabrak juga sopir-sopir biasa gitu kan. Yang mungkin ngantuk atau apapun. Kalau saya berhenti, maka efeknya panjang. Macet segala macam. Buat saya itu tenang banget kayak begitu. Jadi, cobalah ulang untuk mendidik hati. Mendidik hati kita untuk jangan marah, jangan kesel. Mendidik dengan cara apa? Banyak-banyak berbuat baik ke orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.